Penjelajah baru NASA bernama Perseverance secara resmi telah mulai mencari tanda-tanda kehidupan di Mars. Kumpulan instrumen yang dikenal sebagai supercam di atas robot penjelajah tersebut telah mengumpulkan sampel pertamanya dalam upaya mencari kehidupan purna di planet merah. Menurut Wakil Kepala Direkturat Misi Sense NASA, Thomas Durbaken, komponen penting dari misi astrobiologi ini adalah supercam. Instrumen seukuran kotak sepatu yang dilengkapi dengan spektrometer, laser, dan perangkat perekam audio untuk menganalisis kimia, mineralogi, dan komposisi molekul permukaan Mars itu dipasang di tiang penjelajah. Laser supercam dapat menggerakkan objek yang lebih kecil dari titik sejauh 7 meter dan memungkinkan pengamatan titik-titik di luar jangkauan lengan robotik penjelajah. Namun Scott Robinson dari Los Alamos National Laboratory dan peneliti utama supercam mengungkapkan bahwa misi tersebut mengalami kecelakaan serius sebelum lepas landas. Empat bulan sebelum peluncuran, optik unit tiang hancur dalam kecelakaan aneh dan sebanyak lebih dari 500 insinyur serta ilmuwan berkontribusi untuk membangun kembali teleskop dari awal. Perseverance bertugas mengumpulkan lebih dari dua lusin sampel batuan dan tanah Mars yang akan disimpan di dalam tabung tertutup dan dikirim kembali ke bumi sekitar tahun 2030-an untuk dianalisis. Selain itu, penjelajah juga membawa helikopter kecil bernama Ingenuity yang terselip di bagian bawah perut Perseverance. Helikopter itu akan mencoba penerbangan bertenaga pertama di Mars dalam waktu beberapa minggu. Terima kasih telah menonton!